Intro Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek melaksanakan monitoring ANBK di wilayah Korwil Bidi, Kecamatan Dayah Luhur khususnya pelaksanaan di Sekolah Dasar Negeri Panulisan 05 Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari yakni hari Senin dan hari Selasa dengan diikuti sejumlah 14 orang siswa-siswi Hadir dalam kegiatan monitoring ANBK dari Kemendikbud Ristek Dr. Mansur Arsyad selaku pengembang penilaian pendidikan Pus Mendik BSKAP Kasih Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Cilaca Penarti SPD-MPD Korwil Bidik Dayah Luhur, K3S, Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas beserta teknisi 14 orang siswa-siswi ikuti kegiatan ANBK yang dilaksanakan selama 2 hari hari Senin dan Selasa dengan menggunakan sarana laptop atau perangkat komputer Kegiatan ANBK dilaksanakan dari pukul 09.00 sampai pukul 13.00 dan dibagi menjadi 3 sesi sesi pertama 5 orang siswa, sesi kedua 5 orang siswa, dan sesi ketiga 4 orang siswa Kegiatan ANBK di SD Negeri Penulisan Timur 05 berjalan aman, tertib dan lancar Kami sangat-sangat mempersiapkan yaitu dari Dinas memang udah dipantau jadi tetapi banyak kekurangannya gitu diantaranya adalah laptop kami pinjam dari dua sekolah yang pertama adalah dari sekolah Panulisan Timur 06, yang kedua adalah dari Dayah Luhur 3 mudah-mudahan gitu nanti ke depannya dengan adanya ANBK ini, anak lebih semangat gitu ingin belajar dan ingin meningkatkan kualitas daripada anak itu sendiri ada pelaksanaan ases minasional menjalankan baik, ya dari berbagai usurnya ya dari perusahaan-perusahaan anak, kemudian termasuk tatang awalnya lalu termasuk juga apresiasi lingkuan orang tua, termasuk juga ala perintian motivasi anak nah itu yang kita pastikan, karena kan ini bagaimanapun menggunakan cara-cara berbeda daripada yang sebelumnya, ya menggunakan metode online penuh, ya kan sehingga anak-anak juga di samping, apa namanya, mereka harus memikirkan tentang soal-soal juga mereka harus terampil menggunakan peralatan computer nah yang kedua, ini kan literasi numerasi yang memang berbeda, berbeda bentuk masih sebagian dengan ayat lalu, ini lebih bagaimana menggali kemampuan anak menggali kemampuan mereka dalam hal, maupun berpikir kritis, bahkan bagaimana mereka berkenalan melalui membaca teks, membaca stimulan-stimulan soal yang bagus itu, mereka mengambil sebuah kesimpulan dan menjawab pertanyaan harapan kerempannya ini, ini bagian daripada upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan jadi tidak bisa berhenti sampai di sini, ya apapun hasil dari asesmen nasional ini, hendaknya menjadi sebuah masukan untuk pengambil kebijakan mulai dari tingkat sekolah yang paling mikron, sampai ke kualitas pendidikan ini sebagai sebuah cermin, cermin untuk mereka menyiapkan rencana pengembangan tindak lain dan perbaikan untuk pendidikan di daerah ini Dari Dayaluhur, Cilacap, Jawa Tengah, Beni Gonrong mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya